Intro Hai para nike user dan kaum ibu penyembah jidat Hiruzen Jika kalian tau, channel saya adalah channel yang berkembang pesat karena sebuah konten anime-anime ecchi herm ini coy Tapi jika kalian sadar, untuk saat ini udah sedih sekali ya anime-anime bertema ecchi dan herm dibandingkan dengan era-era anime di tahun 2012-2018 Dimana di era-era itu biasanya setiap musim ada 5-6 lebih anime-anime ecchi dengan berbagai jenis konsep dan cerita Ada yang dibumbui dengan action, ada yang dibumbui dengan romance cool, bahkan ada anime masak-masak, itu pun ada ecchi nya coy Tapi kalau kita bandingkan dengan anime sekarang, anime ecchi di setiap musim palingan cuma ada 1-2 biji doang Itu pun animenya membosankan banget dan gak menarik sama sekali Musim depan apalagi coy, gak ada yang bikin gue tertarik sama sekali Musim sekarang aja, apa coba ya? Yusaga Shinda, Megaminu Cafe itu pun dua-duanya pake resep yang sama yaitu anime komedi Terakhir, anime ecchi yang bener-bener bikin gue tertarik itu adalah Renai Flops yang ada di akhir tahun 2022 Tapi itu bukan karena genre ecchi nya, karena gue udah kena spoiler aja betapa absurdnya cerita Renai Flops Jadi karena ceritanya yang absurd, gue malah jadi tertarik nonton anime tersebut Nah, sekarang pun anime-anime ecchi sudah tidak beragam seperti dulu Dimana ada anime ecchi yang kekuatannya dari hal-hal cabul seperti Seikon of Warsur, DXD, Demi Duller Yang lawan kerajaan pingwin, saking beragamnya anime-anime ecchi Dibandingkan dengan sekarang, anime ecchi rata-rata kalau gak anime ecchi romance, palingan anime isekai ecchi Nah, hal ini juga yang membuat gue sekarang lebih suka anime-anime action Terutama anime-anime yang memiliki genre shonen Udah ceritanya lumayan panjang, konfliknya juga menarik Tapi gue gak bisa munafik kalau gue sekarang malah lebih suka manhua-manhua Korea Yang voket-voket gitu coy Tapi punya sebuah cerita yang menarik, terutama di NTR-nya Salah satunya adalah Queen Bee dan juga Illicit BTB, sekarang Queen Bee emaknya Pio beraksi lagi coy Nah, sayangnya kalau Illicit love, malah hiatus lagi Padahal chapternya masih 60-an loh Dan gue saranin lu untuk baca manhua-manhua ini yang suka NTR saja ya Tuh kan nih, jadi bahas ginian Gue tuh paling gak bisa kalau bahas NTR-NTR gini Makanya jangan pancing-pancing gue ya Nah, dengan gini tentu Maksud gue tuh, gue masih memiliki keinginan untuk nonton atau baca hal-hal ginian gitu Walaupun makin kesini, gue semakin tua Gue juga jujur masih suka dengan hal-hal fanservice Tapi kenapa? Gue malah kurang tertarik dengan anime-anime ecchi saat ini Beda lah bang, anime ecchi tuh gak sampai sekidi-sekidi Kalau yang lu baca itu udah ke kategori sekidi Lah, apa bedanya? Dengan anime isekai meikyu, ridu of healer, yosuganusora, akisora Apa bedanya? Mereka sama-sama ada sekidinya tanpa masuk ke kategori genre hentong Padahal, jika dipikir-pikir, mungkin anime ecchi paling lebih menarik Jika ceritanya semacam perfect blue Bener-bener diperlihatkan tuh ya Ecchi bukan hanya fanservice Tapi juga masuk ke dalam sebuah ceritanya Ataupun Grisaiya series Anime-anime itu mengandalkan genre ecchi Tapi tidak hanya sebagai fanservice coy Tapi sebagai cerita kelam di dalam animenya Gak usah perfect blue lah ya Terlalu jadul banget Grisaiya aja Ada berdua adegan ecchi yang emang itu fanservice Tapi anime itu bisa membuat genre ecchi-nya Menjadi cerita dark di dalam animenya Seperti adegan ketika si guru dan murid yang terjebak di hutan Itu bener-bener dark banget coy Tapi di sisi lain Kita emang niatnya nonton anime ecchi Tapi dulu itu kita disuguhkan dengan cerita-cerita yang menarik Macam Prison School High School of the Dead No Game No Life Sankarea Mungkin kalau misal genre ecchi-nya itu tidak ada Ceritanya masih tetap menarik Dan genre ecchi-nya terkesan bukan seperti daya tarik di dalam anime itu Hanya sebuah bumbu pelengkap saja gitu Itulah yang membuat orang-orang tidak memandang genre ecchi Hanyalah sebuah hal-hal cabul saja Nah balik lagi Kenapa genre ecchi jadi kurang populer Tidak seperti dulu lagi Alasannya tentu Karena genre ecchi sekarang ini Sudah dianggap kalau ecchi adalah daya tarik anime tersebut Ecchi itu adalah nilai jual dari anime tersebut Tanpa autor dari anime itu memikirkan Jalan cerita apa yang bisa menarik Para perhatian penonton Inilah yang menurut gue hal salah banget sih di dalam anime ecchi Gak cuma ecchi doang ya Semua genre anime juga bisa seperti ini Cuma memang yang paling parah adalah genre ecchi Anime isekai juga seperti itu Isekai sih Isekai oke Gak masalah Tapi tentunya yang bikin anime isekai itu jadi lebih menarik Tentu ada di jalan cerita anime tersebut Gak cuma jual fanservice Cewek-cewek Ataupun kekuatan karakter utama Contohnya anime ecchi kemarin tuh Yaitu Kinshono Formale Kalo misal tuh anime kagak ada ecchi-nya Wah mungkin gue males banget nonton anime itu Sumasuno herem juga tuh Bayangin kalo gak ada genre ecchi-nya Nonton apa gitu Megami Ryo no Ryoboku Tanpa ecchi Aduh Nonton kentu cok Hex Eros juga Kalo kagak ada ecchi-nya Yang ditonton apa cok Mungkin kalo untuk anime bagus yang baru-baru ini Ada Musoku Tensei Itu masih bagus buat kelas anime ecchi Tapi gue bilang lagi Musoku Tensei itu bagus bukan karena ecchi-nya Tapi bagus karena ceritanya Ecchi itu hanyalah sebuah pelengkap coy Bukan menjadi daya tarik utama Sehingga penonton Alasan nonton anime itu Bukan karena ecchi-nya saja Kalo kalian hanya tertarik karena ecchi-nya saja Kenapa gak sekalian nonton hentong gitu Kenapa nanggung banget gitu loh Kalo lu nonton hentong ya Yang tanpa ada cerita pun ya Tetep aja Hampir semuanya sama Karena emang daya tariknya Di hal-hal segininya Dan animasinya Jadi itulah alasan kenapa anime ecchi Sudah kurang diminati Mungkin ketika awal-awal kalian jadi wibu Ecchi itu begitu menarik gitu Tapi setelah merembet ke anime-anime yang memiliki story yang sangat kuat Apalagi kalian sudah mengenal anime-anime Sonen Dengan cerita bagus seperti Attack on Titan Code Geass Atau anime-anime realita kehidupan Seperti Perfect Blue Semua hal-hal ecchi yang hanya sekedar fun service itu Tidak akan bisa mengalahkan sebuah anime dengan cerita yang sangat bagus Gue bilang lagi nih Ecchi itu hanyalah sebuah genre Dan genre tidak bisa menjadi daya tarik utama anime itu Genre itu hanyalah sebuah resep atau bumbu yang akan dimasukkan ke dalam anime tersebut Sama seperti makanan Kalo lu bikin idomi ya Bumbunya kan banyak Ada micin Ada kecap Ada minyak Lu bayangin kalo lu makan idomi Tapi bumbunya kecap semua Tapi jumlahnya sangat banyak Tetep aja gak bakalan enak coy Sama saja seperti anime ecchi sekarang ini Gue liat-liat sih Sekarang anime ecchi rata-rata sudah mengandalkan genre ecchi nya Untuk menjadi nilai jual utama anime mereka Tinggal bikin karakter cewek sesuai para fetish cowok Abis itu lu bugilin doang dah Udah coy Apakah studio anime-anime itu sadar Kalo anime ecchi pun harus memiliki sebuah cerita yang bagus Salah satu contohnya adalah prison school Itu menurut gue adalah anime dengan cerita yang cukup bagus Echinya juga bagus Komedinya juga bagus gitu Itulah kenapa anime-anime ecchi untuk sekarang ini begitu membosankan Padahal dulu di era 2012-2018 Anime ecchi adalah genre yang lumayan banyak diminati Karena genre ecchi itu sendiri bisa dimasukkan ke dalam semua jenis cerita anime Action bisa, romance bisa, fantasy bisa, adventure pun juga bisa Bahkan gourmet aja bisa bang Beda dengan anime sport gitu Atau genre sport mau dimasukin ke horror, mystery, gourmet itu gimana ceritanya coba Gak bakalan bisa coy Nah sekarang anime ecchi malah jadi nilai jual anime itu sendiri Dengan mengabaikan cerita bagus dari sebuah anime itu Nah itulah unek-unek gue yang masih tetap cabul dari dulu sampai sekarang Kenapa gue mulai kurang minat dengan anime ecchi dibandingkan dengan yang dulu Karena sekarang itu udah mulai kenal dengan anime yang punya cerita yang bagus Bahkan kalau mau nyari cerita bagus dengan bumbu ecchi Bisa baca manhwa sekidi dengan berbagai tema yang menarik Apalagi kalau cuma mau fan service aja Sekalian aja nonton Nekopoi cu Nah thank you yang sudah nonton video ini sampai akhir Gue ngoceh gak jelas Tapi menurut kalian kenapa sih alasannya anime-anime ecchi sekarang itu begitu membosankan? Tuliskan di kolom komentar Seperti biasa Thanks for watching this video saya Saya harap kamu undur diri Sampai jumpa di next episode Sub indo by broth3rmax